Intro Benarkah disorientasi membuat dua pesawat milik Northwest Airline tiba-tiba berada di sebuah runway yang sama dalam waktu yang bersamaan? Inilah sejarah penerbangan Northwest Airline 1482 dan 299. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, halo Delvers Terima kasih kamu udah klik video ini Ketemu lagi sama aku Tamara Delv Di video kali ini aku akan membahas mengenai sejarah penerbangan dari Northwest Airline dengan nomor penerbangan 1482 dan 299 Kalau kalian suka mengenai sejarah penerbangan jangan lupa klik tombol subscribe Terima kasih Kita akan langsung masuk ke pembahasan mengenai data pesawat sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh NTSB satu tahun setelah terjadinya kecelakaan Nah pesawat pertama yang akan aku bahas adalah Northwest Airlines dengan nomor penerbangan 1482 Pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah pesawat McDonnell Douglas DC-9 yang diproduksi di tahun 1966 dan telah mengumpulkan 62.253 total jam terbang Ada dua orang pilot di dalam penerbangan ini yang pertama adalah Captain William Lovelace usianya 52 tahun pada saat mengalami insiden dan beliau telah mengumpulkan 23.000 total jam terbang Dan berikutnya adalah First Officer James C. Ferens usianya 43 tahun pada saat mengalami insiden dan beliau telah mengumpulkan 4.586 total jam terbang Kita beralih ke pesawat kedua Pesawat yang digunakan dalam penerbangan Northwest Airlines dengan nomor penerbangan 299 adalah Boeing 727-215 yang telah mengumpulkan 37.310 total jam terbang Sedikit membahas mengenai Northwest Airlines Ini adalah maskapai yang berasal dari Amerika Serikat didirikan tahun 1926 dan resmi beroperasi di tahun 1934 Namun sayangnya di tahun 2010 benar-benar berhenti beroperasi setelah merger dengan Delta Airlines Kita take off ke kronologi Tanggal 3 Desember 1990 Sebuah pesawat Boeing 727 yang dimiliki oleh maskapai Northwest Airlines dengan nomor penerbangan 299 terjadwal untuk terbang dari Bandara Detroit Metropolitan Michigan menuju ke Memphis Perjalanan ini akan menempuh waktu sekitar 2 jam Dan pesawat ini membawa sekitar 146 orang penumpang dan 8 kru Sehingga total keseluruhan penumpang berjumlah 154 orang Sedikit informasi tambahan bahwa Bandara Detroit Metropolitan ini adalah salah satu bandara terbesar di Amerika dan juga tersibuk Terbukti setiap tahunnya mereka dapat melayani penumpang dalam jumlah jutaan Nah pada tanggal 3 Desember inilah Bandara Detroit Metropolitan sedang ditutupi oleh kabut yang sangat tebal Sehingga petugas menara kontrol tidak bisa mengontrol pesawat yang akan landing maupun take off karena visibilitas yang buruk Penerbangan 299 sudah siap untuk taksi Kemudian masuk instruksi dari petugas menara kontrol agar pesawat ini taksi menuju ke runway 3C atau merupakan runway aktif Tapi untuk menuju ke runway 3C ini pesawat tersebut harus melalui taksiway Oscar, Foxtrot dan juga X-Ray Nah saat pesawat 299 ini sedang taksi masuk sebuah pertanyaan dari ground controller Nah pada saat itu mereka menanyakan dimana posisi penerbangan 299 Kru dari 299 ini menjawab bahwa mereka baru saja meninggalkan taksiway X-Ray Dengan kata lain pesawat ini sudah hampir berada di runway 3C Maka saat itulah kontrol dari pesawat 299 beralih dari ground controller ke tower controller Penerbangan 299 sudah berada di runway 3C Hanya beberapa saat setelah pesawat ini tiba kemudian masuk izin dari petugas menara kontrol agar pesawat ini bisa take off Menunggu hanya beberapa saat kemudian Boeing 727 ini segera take off dan meluncur di runway 3C Dengan kecepatan yang semakin bertambah Sementara di sisi lain dari bandara Detroit Metropolitan Ada sebuah pesawat DC-9 yang dimiliki oleh Northwest Airlines Dengan nomor penerbangan 1482 yang membawa 40 orang penumpang dan 4 kru Total keseluruhan penumpang yang berada di dalam DC-9 ini sejumlah 44 orang Pada saat yang bersamaan pesawat ini tersesat di bandara tersebut Kru penerbangan dari DC-9 ini antara yakin dan tidak mereka berada di runway aktif Pada saat itu kru penerbangan dari 1482 sedang menunggu instruksi lain dari ground controller Yang akan mengguiding atau menuntun pesawat ini untuk kembali ke taxiway yang seharusnya Namun tiba-tiba saja kru dari penerbangan 1482 ini melihat sebuah cahaya yang semakin lama semakin dekat Kapten dari penerbangan 1482 ini melihat cahaya yang semakin dekat Ternyata hal yang sama dilihat oleh kapten dari Boeing 727 Ketika pesawat ini sedang meluncur di runway 3C namun saat itu kapten melihat ada sebuah pesawat yang diam di runway aktif Dengan kata lain posisi pesawat ini berhadap-hadapan Seluruh kru dari dua pesawat ini melihat dengan sangat kaget Mereka tidak bisa melakukan apa-apa yang mereka hanya bisa lakukan adalah berteriak Hanya dalam waktu yang sangat dekat tiba-tiba saja Boeing mengarahkan pesawatnya ke arah kiri dan mengangkat sayap kanannya Namun hal yang terjadi adalah sayap kanan dari Boeing 727 merobek bagian kanan dari pesawat DC-9 dengan sangat cepat Setelah bagian kanan dari pesawat DC-9 ini terrobek oleh Boeing 727 muncul beberapa kali ledakan di bagian belakang dari pesawat DC-9 Setelah itu pesawat terbakar dan seluruh penumpang panik dan mereka terburu-buru untuk bisa keluar dari pesawat tersebut Namun di sisi lain sebuah pesawat Boeing 727 yang baru saja menabrak dan merobek pesawat DC-9 ini langsung menghubungi petugas menara kontrol Dan mereka melaporkan bahwa pesawatnya baru saja menabrak sebuah pesawat di runway aktif Setelah petugas menara kontrol mendapatkan informasi dari Boeing 727 bahwa pesawat ini telah menabrak pesawat lain Petugas menara kontrol langsung mengirimkan tim evakuasi menuju lokasi kecelakaan Namun tim evakuasi terhambat karena pada saat itu mereka harus bekerja di tengah kabut yang sangat tebal Dari laporan tim evakuasi diketahui tidak ada satu orang pun yang meninggal ataupun terluka dari pesawat Boeing 727 milik Southwest Airlines dengan nomor penerbangan 1482 Namun beda halnya dengan pesawat DC-9 Ada 8 orang yang meninggal 10 orang luka parah dan sisanya luka ringan ataupun tanpa luka Kita masuk ke investigasi Kecelakaan ini jelas mengungkap bahwa salah satu pesawat berada di tempat yang tidak seharusnya NTSB segera membuka penyelidikan mengenai insiden kecelakaan pesawat ini Fakta awal yang diketahui jelas oleh NTSB adalah bahwa telah turun kabut yang sangat tebal di bandara Detroit Metropolitan Karena adanya cuaca yang sangat buruk pada saat itu sehingga menyebabkan kecelakaan dan timbul korban jiwa Tim investigasi segera memintai keterangan dari petugas menara kontrol Saat itu keterangan dari petugas menara kontrol adalah kedua pesawat ini diberikan jalur taxiway yang sama Yaitu melalui jalur taxiway Oscar, Foxtrot dan juga X-Ray Namun ada hal yang aneh ketika Boeing 727 melapor posisi mereka dan melaporkan posisi yang tepat Beda halnya dengan DC-9 Pada saat itu petugas menara kontrol kebingungan karena tidak paham dengan apa yang dilaporkan oleh DC-9 Menyadari bahwa posisi pesawat DC-9 ini berada di posisi yang salah atau tidak seharusnya Kemudian kru ini sepertinya kebingungan maka petugas menara kontrol mengarahkan kembali pesawat DC-9 ini ke jalur taxiway yang sebenarnya Merasa telah memberikan instruksi yang benar dan yakin bahwa kru dari DC-9 akan mengikuti instruksinya Maka setelah itu tidak ada lagi percakapan dengan petugas menara kontrol Namun tiba-tiba 5 menit setelah itu pesawat tersebut berada di runway aktif Untuk mengetahui apa yang terjadi selama 5 menit setelah percakapan terakhir dengan petugas menara kontrol Maka tim investigasi harus memintai keterangan dari kedua pilot penerbang pesawat DC-9 Dari keterangan Captain DC-9 diketahui bahwa beliau tidak mengetahui dengan pasti posisi dari bandara Detroit Metropolitan Sementara menurut Captain First Officernya sangat mengetahui letak dan posisi bandara tersebut Sehingga Captain percaya dan meminta First Officernya untuk menafigasi pesawat tersebut Namun pernyataan lain dikemukakan oleh First Officer Menurut sang First Officer ia mengatakan bahwa Captain ini telah salah paham dengan pernyataannya Sebenarnya First Officer juga tidak cukup tahu mengenai bandara Hal yang ia ketahui adalah pushback dari gate di bandara tersebut Bukan jalur atau posisi bandara Apapun keterangan dari kedua pilot itu yang pasti tim investigasi meyakini bahwa kedua kru dari penerbangan DC-9 ini tidak mengetahui letak bandara dengan pasti Dari hasil penyelidikan FDR dan CVR diketahui bahwa pada saat pesawat DC-9 mendapatkan izin taksi Di saat itulah Captain kemudian menggantungkan navigasi pesawat kepada First Officernya Nah pada saat taxiway inilah First Officer salah melakukan belokan ke kanan Karena belokan yang seharusnya justru terlewat Sehingga pesawat ini tidak pernah berada di taxiway yang seharusnya Investigator menemukan fakta bahwa belokan di bandara ini sangat membingungkan Bahkan pesawat ini harus berbelok 120 derajat Maka hal ini menyebabkan disorientasi pada kru penerbangan 1482 Tim investigasi beralih pada tanda-tanda atau rambu-rambu yang berada di bandara Mungkinkah ada masalah sehingga kemudian kru dari 1482 ini mengalami disorientasi Maka mereka harus melakukan demonstrasi ulang taxiway dari penerbangan 1482 Disanalah kemudian tim investigasi menemukan fakta bahwa Yellow Taxi Center Line yang dimiliki oleh bandara tersebut terlihat memudar Padahal mereka melakukan rekonstruksi atau demonstrasi taxiway penerbangan 1482 Dalam kondisi cuaca yang cerah Lalu bagaimana dengan penerbangan 1482 yang jelas-jelas sedang melakukan taxi di cuaca yang buruk Tim investigasi mengetahui akhirnya alasan dari tersesatnya DC-9 Salah satunya adalah karena rambu-rambu dan tanda-tanda di bandara yang sudah tidak jelas lagi Penyelidikan berikutnya adalah mengenai pesawat Boeing 727 yang tetap meluncur meskipun ada sebuah pesawat yang tersesat dan jelas berada di runway aktif Tim investigasi memintai keterangan dari Ground Controller yang sempat berkomunikasi dengan DC-9 Setelah itu Ground Controller memberikan keterangannya kepada tim investigasi Bahwa pada saat ia telah mengetahui sebuah pesawat tersesat Ia langsung memerintahkan seluruh pesawat yang berada di bandara itu untuk tetap diam di tempatnya masing-masing Ground Controller ini juga menginstruksikan berkali-kali kepada kru dari DC-9 untuk segera keluar secepat-cepatnya dari runway aktif Pada saat Ground Controller ini sedang memberikan informasi kepada sebuah pesawat dan memberitahukan ada pesawat lain yang sedang tersesat di bandara Beda halnya dengan Tower Controller yang pada saat itu sedang mengontrol penerbangan dari Boeing 727 Tower Controller tidak merespon apapun mengenai instruksi yang disampaikan oleh Ground Controller karena ia menganggap Boeing 727 sudah mengudara Namun ternyata pesawat Boeing 727 ini mengalami keterlambatan take off beberapa saat Karena setelah diketahui mereka melakukan checklist sebelum penerbangan Itulah yang akhirnya membuat Boeing 727 terlambat beberapa saat untuk take off Dan ternyata pada saat Ground Controller ini memberikan instruksi kepada semua pesawat untuk tetap diam di tempatnya Namun beda halnya dengan Boeing 727 Ia telah mengalihkan frekuensinya sehingga tidak dapat mendengar instruksi dari Menara Kontrol Pertanyaan lain tertuju pada Tower Controller Kenapa pada saat pesawat Boeing ini belum take off Petugas Menara Kontrol tidak mengetahui bahwa pesawat ini sebenarnya belum take off Lalu petugas Menara Kontrol itu menjawab karena pada saat itu cuaca sangat buruk dan bandara tertutup oleh kabut Tim investigasi akhirnya menyimpulkan penyebab dari kecelakaan dua pesawat ini Yang pertama adalah kru DC-9 mengalami dysfungsional dan disorientasi mengenai runway Kemudian Boeing 727 meluncur untuk take off tanpa pengawasan dari Menara Kontrol Dan yang terakhir petugas Menara Kontrol tidak berhasil menghentikan Boeing 727 Karena mengira pesawat ini sudah mengudara Beberapa rekomendasi dikeluarkan oleh tim investigasi Di antaranya adalah rekomendasi untuk pihak bandara untuk memperbaiki seluruh tanda-tanda Atau rambu-rambu bandara sesuai dengan standar dari IKAU Dan kemudian juga ada rekomendasi kepada maskapai agar melakukan pelatihan kepada krunya Agar mengetahui bagaimana proses taxiway yang seharusnya Itulah informasi dari channel Tamara Delph Semoga bermanfaat Terima kasih Hai halo Delphars Aku bakal bacain 3 komen dari video yang terakhir ya Jadi yang pertama akan aku bacain adalah dari Eki Rias Dwi Rezki Selalu setia nonton channel Kak Tamara Sehari bisa nonton 22 kali dari pagi sore sampai malam Karena penjelasan tentang pesawat sangat baik, jelas dan padat Video-video terbaru ataupun lama saya tonton terus secara berulang-ulang Semangat Kak Tamara dan selalu diberi kesehatan Terima kasih juga yang dibalik layar kalian semua sehat-sehat ya Amin, terima kasih Terima kasih banget supportnya untuk kita Ada satu pertanyaan sih itu kalau diputer 22 kali apa nggak bosen gitu ya Coba komen di bawah sini kakaknya ya Terus yang kedua adalah dari Muhammad Afdal Khair Kak bisa jadi terjadinya kebakaran dan ledakan di pesawat adalah mesinnya yang sangat overspeed Atau bisa dibilang sangat panas Apalagi kondisinya lagi jatuh Ditambah lagi pembajaknya nggak tahu bawa pesawat Mudah-mudahan betul Mudah-mudahan betul juga karena aku pikir juga seperti itu Dan yang ketiga adalah dari Deni Futri Suaranya bagus banget kayak berita sepak bola pagi Emang iya ya? Gimana sih? Itu cowek-cowek semangat Cowek-cowek semangat Ayo kita semangat Itu mah jadi kayak jogging Udah lah terima kasih kalian udah nonton video aku hari ini Jangan lupa di subscribe Di follow juga akun TikTok sama Instagram aku Terus di nyalain lonceng notifikasinya Di like di komen-komen Terima kasih udah nonton ya Sampai ketemu di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye